Pembangunan fisik mega proyek MRT resmi dimulai sejak kemarin. Ya, pengerjaan diawali dengan konstruksi tiga paket underground yang dilakukan oleh Shimizu Obayashi, Wijaya Karya Jaya Construction Joint Venture, Hutama Karya, dan Sumitomo Mitsui Construction. Menurut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, pembangunan sengaja dimulai dengan paket underground. Karena membutuhkan waktu cukup lama, Joko Widodo berharap para konstruktor pemenang tender bisa menyelesaikan pembangunan sesuai jadwal yang di tahun 2017. Karena kehadiran angkutan berbasis rel ini sudah lama ditunggu masyarakat. Sejauh ini pinjaman yang sudah disetujui Jika untuk pembangunan tahap 1, mega proyek ini mencapai 125 miliar yen atau sekitar 15 triliun rupiah. Khusus untuk pembangunan tiga paket underground menghabiskan dana sebesar 3,6 triliun rupiah. Ya, segera selesai. Segera selesai. Segera bisa kita nikmatin transportasi masyarakat, transportasi umum yang memang nyaman. Dan ini sudah 24 tahun kita rencanakan, kita impikan. Dan sekarang betul-betul sudah dimulai fisiknya. Semudah itu kapa? Masalah Jakarta pak? Ya, kalau ini tidak kita hadirkan di Jakarta MRT, nanti sentar lagi monorail. Kemudian didukung nanti dengan kebijakan genap ganje, didukung dengan kebijakan elektronik, road pricing, pajak parkir yang tinggi. Ya memang masyarakat kan kita dorong semuanya untuk menggunakan transportasi umum, transportasi masal. Kita belajar dari proyek-proyek yang sudah ada, misalnya jalan layang non-tol yang sempat terhenti. Ini 6 tahun pak, hampir 6 tahun dengan biaya yang sangat besar. Apakah nanti akan berhenti atau gimana? Ya, namanya sebuah proyek ya. Kalau ada kerigai-kerigai saya kira biasa. Tapi jangan sampai yang namanya sebuah proyek itu berhenti. Seperti monorail, tidak? Ini juga harus, sentar lagi juga harus kita mulai lagi monorailnya. Karena diperlukan masyarakat, diperlukan.